Kampung Ramadan Mataram terletak di area Islamic Center. Setiap jelang waktu berbuka puasa, tempat ini dipadati warga yang berburu menu berbuka yang disajikan para pedagang mulai dari bakso bakar hingga nasi bakar lalapan. Harganya pun cukup murah jika dibandingkan dengan cita rasa menu-menu yang ada, yaitu antara 5 hingga 10 ribu rupiah untuk setiap jenis makanan atau minuman. Berkampung antusias mengunjungi Kampung Ramadan yang memang hanya dibuka setahun sekali, yaitu setiap bulan puasa. Tanya para penghujung, para pedagang juga antusias menjajakan beragam menu khas bulan puasa di Kampung Ramadan. Mereka senang karena tidak perlu mengeluarkan biaya menyewa lahan dan hanya membayar retribusi kebersihan senilai 25 ribu rupiah per hari. Sedikit mengangkat, apa namanya itu, pemasukan, terutama bagi kami, para PKL itu lumayan. Keberadaan Kampung Ramadan diharapkan bisa menjadi daya tarik lain kota Mataram yang juga dikenal sebagai kota seribu masjid. Masyarakat bisa menjadikan ibu kota Nusa Tenggara Barat ini sebagai tujuan utama wisata religi, khususnya saat bulan suci Ramadan. Terima kasih telah menonton!